Intro Halo teman-teman Kembali lagi dengan Neni Tanggirana Apa kabar lagi semua Tentunya saya ya Hari ini Nenaga mau bikin Bolu lapis bregit Bulung bersama Selai mangga Nah teman-teman mau tahu resepnya hari ini Yang belum sampai teman subscribe Dan disini resep-resepnya Ini bahan yang mau kita bikin ya Terdiri dari tepung terigu 50 gram Susu bubuk Ini saya memakai 30 gram Boleh Kalau gak ada boleh 1 saset juga boleh ya Ini saya memakai gula Ini 100 gram Boleh dikurangin Ini bumbu spengkut nanti kita memakai 1 sendok teh saja sudah cukup Kalau gak cukup kita tambahin ya Ini selai mangga Eh selai mangga ya Ini selai mangganya Warnanya udah kecoklatan ya Warna coklat ya Karena kita sudah Masak agak lama ini Dan Disini saya memakai margarin Dan Butter Butter Butternya 100 gram Margarin 50 gram Telur 5 biji Untuk yang saya pakai ya Sekarang saya mau Nah ini Sudah Loyangnya sudah saya lapisin Dengan mentega Disini saya lupa Ya Saya mau kasih Pelembut sedikit ya Kiranya 1 sendok teh Pelembut TBM ya TBM atau SP Tuh Bula pasir Ini yang gampang aja ya Saya masukkan semua ya Bubuk susu Susu bubuk Saya masukkan Tepung kerigu Saya masukkan Bubuk spekutnya Saya taruh Ini ya Satu sendok teh Bagi yang suka wangi Boleh dilebihin Kalau gak suka Ya gak masalah ya Ini kita kocok 15 menit Nah Sekarang ini sudah oke ya Karena saya memakai yang Terlalu sampai 15 menit Saya memakai 10 menit Sudah oke Karena menteganya kan Gak ini ya Bulubannya Gak halus banget Seperti mark ini ya Nah ini kelihatan lembut ya Sudah selesai ya Saya mixer Gak usah pakai lama banget Ini langsung kita campurkan ke Ini ya Adonan Pertama ini ya Ini butternya Sudah saya masukkan ke sini Kita mengaduknya Gak usah terlalu Kenceng Yang penting kita aduk rata ya Ini sudah tercampur rata semua ya Sudah tercampur rata semua Nanti kita Naruhnya pakai sendok aja Dan open Mau saya ini Saya taruh di tengah ya Taruh di tengah Api sudah saya hidupkan Dengan Api atas bawah Pakai 170 Oke Bikin panas Sekarang saya mau taruh dulu Ke loyang Loyang sudah dilapisin Dengan kertas ya Jadi ini saya taruh 5 sendok ya 5 sendok kita Rapiin Saya masukkan Kertas sudah panas Nah sekarang ini Sudah Ya Sudah Coklat atasnya Saya panggang cuma 10 menit ya 10 menit saya angkat Dan ini Saya mau panggang pakai api atas aja Saya taruh di sebelah atas aja ya Ininya ya Kawatnya tes Taruh di sebelah atas Yang ketiga Dan Bawahnya saya mau lapisin Gini Giring Agar Tidak cepat kering Oke Biar yang Biar sebelah atasnya aja Yang Kering ya Yang sebelah bawah Enggak penting kering Ini kita taruh 5 sendok juga Sama Ini semua sudah rata ya Karena tadi lapisan Yang pertama panas Jadi dia cepat Larutnya ya Cepat mencair ya Langsung kita panggang Kita bikin seterusnya Sampai selesai ya Ini saya pakai api 200 Ya Untuk atasnya Biar cepat 5 menit aja Kita panggang Ini sekarang Sudah selesai ya Sudah panggangan terakhir Lihat Bagus ya Sudah saya keluarin ya Sekarang Mau saya olesin dengan Ini selesai mangga Ini sekarang sudah kita isi ya Kita isi Langsung kita gulung Ini kalau ada ya Kita ini ya Biar-biar Kencang sedikit Cantik ya Mulus Cantik-cantik banget Nah ini teman-teman ya Saya mau kasih tau ya Karena tadi loyang saya terlalu besar Dia gak bisa 5 sendok Kalau 5 sendok makan itu Jadi terlalu tipis Gak kelihatan Lapisannya ya Yang penting enak ya Yang penting rasanya aja Yang penting sekarang ini Yang penting Mantap lah Saya udah berkeringat begini Bikin panas Minta ampun Susah-susah banget ya Lapisannya ya Nah teman-teman Mau tol resenya hari ini Tonton sampai selesai Tunggu menonton selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax